Golok sakti jilid tiga. Berani karena benar. Ha O Tiong Jong melihat kejadian itu jadi tertegun. Perlahan-lahan ia meraba goloknya, kemudian dihunus keluar, pikirnya, setelah memegang golok ia tak usah khawatir apa-apa. Apakah mungkin pikirannya keingatan saja kepada Lila Set yang membuat kaget padanya ketika dengan tiba-tiba ia sudah berada di atas pohon. Tengah memikirkan si baju putih tadi, mendadak bayangan putih tadi muncul lagi. Kini hanya berjarak dengannya dua tumbak saja, hatinya mendongkol lalu jalan menghampiri pada si baju putih, apa mau bayangan itu kembali telah menghilang. Hei, apakah dia setan? Diam-diam ia menanya dalam hatinya sendiri. Ia lalu memalingkan kepalanya ke lain jurusan, kembali ia nampak seorang berbaju putih sedang berdiri sebelumnya ia menegasi kembali orang itu telah menghilang. Dilihat keadaan di situ banyak kuburan, kemungkinan besar si baju putih tadi ada setan penasaran yang gentayangan di waktu malam, ia tabahkan hatinya seberapa bisa. H. M. M. Mia menggeram jangan main-main terhadap tuan besarmu, kalau kau benar manusia lekas unjukkan cecongormu, aku nanti kasih rasa goloku yang tajam ini. Apa dengan menakut nakati orang itu kiranya aku si orang shiho akan jadi gentar? H. Ha-ha bisalah hitung sana. Kata-katanya tersendat seketika, karena merasa bahunya tiba-tiba dipegang orang dari belakang, ia bergidik dan bulu romanya berdiri, sebab dikiranya yang memegang bahunya itu setan yang marah karena ia barusan menantang dengan sengitnya. Cepat ia memalingkan kepalanya, kiranya yang memegang bahunya tadi adalah si tangan telengas song buki, muridnya si siluman hutok. Dari kaget Ho Tiong Jong berubah menjadi gusar, sebelum ia membuka mulut telah didahului oleh song buki. Nyalimu memang besar, tidak punya rasa takut, sayang kepandayan silatmu sangat rendah coba barusan aku pegang bahumu dan mengerahkan tenaga dalamku, pasti tulang-tulangmu akan menjadi remuk karenanya, ha-ha-ha Ho Tiong Jong panas hatinya. Apakah kau kira aku takut dengan kepandayanmu yang tinggi? HMMK salah sahabat, siapa yang lebih unggul kepandayannya barulah dapat ditetapkan jikalau di antara kita sudah mengadu ilmu silat, dan... Ho Tiong Jong berhenti bicaranya, karena dari jauh ada meluncur dua buah benda melayang ke arahnya, ia mengira akan senjata rahasia musuh, maka ia cepat-cepat mengerahkan tenaganya untuk menyambuti, sebab benda yang diluncurkan itu ada besar seperti bungkusan. Setelah dua benda itu berada di tangannya kiranya itu hanya dua jubah putih. Selagi ia bengong mengawasi dua jubah putih itu, tiba-tiba dari kedua sampingnya muncul dua orang yang bukan lain daripada OETT bersaudara. Sambil tertawa terbahak-bahak dua saudara OETT mengejek pada Ho Tiong Jong, siapa dikatakan nyalinya kecil, karena melihat bayangan putih saja sudah ketakutan setengah mati. Kini Ho Tiong Jong mengerti, bahwa dua bayangan putih yang muncul saling susul dan menghilang kembali kiranya ada OETT bersaudara yang main sandiwara, tidak heran kalau ia sangat marahnya, apalagi dikatakan, pengecut dan bernyali kecil oleh mereka. Dengan kerasia berkata, kalian kita aku takut mari? Meskipun betul kalian sudah mampus menjadi roh gentayangan mengganggu aku, juga aku tidak takuti kalian apalagi kalian masih segar bugar begini, siapa yang takuti kalian? HMM. Aduh sombongnya OETT kun mengejek baru dapat menempur sepasang orang ganas saja sudah kepala gede, apa sih kepandaianmu? Ho Tiong Jong tertawa tergelak-gelak. Kelakuannya yang demikian tenang mau tidak mau telah membuat tiga muridnya si siluman hutok menjadi kagum juga. Apakah mungkin tidak takuti mereka bertiga? Demikian ada pertanyaan dalam hatinya masing-masing. Terdengar Ho Tiong Jong berkata, mungkin orang memuji tinggi ilmu kepandaian kalian bertiga, hingga mendengar namanya saja sudah lari ketakutan tapi, HMMM. Aku si orang siho tidak gentar barang sedikit terhadap kalian, nah, marilah sekarang kalian boleh maju, satu demi satu sekaligus maju tiga-tiganya, aku bersedia untuk melayaninya. Sebentar, kalau kita sudah bertanding sepuluh jurus baru ketahuan siapa yang lebih unggul dan boleh bicara lagi tentang siapa yang ilmu silatnya rendah suatu tantangan yang hebat sekali. Mereka seolah-olah tidak dipandang mata oleh Ho Tiong Jong, tidak heran kalau Oetetikun yang berangasan menjadi berjingrah karenanya. Dengan amarah meluap-luap Oetetikun menjawab, kalau kami bertiga dalam sepuluh gebrakan dikalahkan olahmu, kami akan membunuh diri saja. Bagus, bagus, kata Ho Tiong Jong sambil tertawa. Seorang laki-laki kalau sudah mengeluarkan perkataannya seperti juga ludah tidak boleh diji. Samte, pelahan daulusi tangan telengas Song Buki menyelak ditujukan kepada Oetetikun menghadapi macam tikus begini, untuk apa kita salah satu yang maju kalau kemudian kenyataan satu persatu kita dikalahkan olehnya, kita boleh melepaskan ia pulang saja. Oetetikeng menimbrung. Memang sebenarnya begitu, tapi biarpun demikian rasanya aku merasa jijik untuk turun tangan. Kepada tikus begini, sebab hanya mengotor-ngotori tangan saja, dia tidak punya kepandayan yang berarti untuk kita ambil sebagai pelajaran. Ho Tiong Jong mendelik matanya, jangan banyak ruwal hayo maju lihat aku membuka serangan lebih dahulu. Seiring dengan kata-katanya, Ho Tiong Jong sudah mainkan golok bajanya. Ilmu golok keramat 18 jurusia mulai kasih hunjuk golok berkelebatan demikian cepatnya, seolah-olah yang mengurung kepada mereka bertiga. Oetetikeng yang menyambuti Ho Tiong Jong bertarung untuk melayani ilmu golok keramat Ho Tiong Jong, si orang si Oetetikeng telah mainkan ilmu pedang tujuh bintang. Untuk menambah hebatnya serangannya, Oetetikeng telah menyalurkan tenaga dalamnya ke pedang, tidak heran, ketika pedang dan golok berado membuat Ho Tiong Jong terhuyung-huyung mundur, karena merasakan gempuran yang dasyat sekali dari Oetetikeng. Melihat itu, Seng Buki berteriak Jite, iya begitu, jangan kasih kesempatan lolos kepadanya sebab kalau ia bisa lolos berarti nama kita buruk di kalangan Kang Ong. Ya, begitu terus cecer saja bikin dia tidak berdaya. Mendengar anjurannya Seng Suheng, Oetetikeng lantas merubah serangan dengan ilmu pedang 13 gerakan pedang terbang ke awan titik. Pedangnya berkilat-kilat menyambar dari segala jurusan. Seng Buki sementara itu juga sudah turun tangan, ia menggempur dua kali pada Ho Tiong Jong, ia lantas dapat tahu bahwa ilmu tenaga dalamnya Ho Tiong Jong tidak seberapa, Ia hanya bernyali besar saja menantang mereka bertiga turun tangan semua. Maka mengingat ini, ia terus lompat mundur, kasihkan Jite-nya menempur sendiri. Seng Buki tidak tahu, Ho Tiong Jong punya ilmu golok ada sangat mempesonakan golok bajanya berkelebatan menangkis serangan dan balas menyerang lawan. Cepat sekali pertarungan sudah berjalan tujuh jurus, Oetetikeng diambia mengeluh karena ia masih belum dapat menjatuhkan Ho Tiong Jong, sebentar kalau sudah sepuluh jurus dilewati apa tidak menjadi runyamurusan. Maka dia telah mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya dipakai menyerang pada Ho Tiong Jong. Tekanan tenaga yang hebat itu, membuat Ho Tiong Jong merasa kewalahan, ilmu golok keramatnya dimainkan mulai pelahan, tidak segencar tadi sebelumnya Oetetikeng menindih dengan kekuatan tenaga dalamnya yang ampuh. Ho Tiong Jong masih terus bandel, ia tidak mundur terus ia bikin perlawanan dengan jurus-jurus berikutnya, pikirnya, kalau ia sudah menjalankan 12 jurus yang ia miliki ilmu golok keramat itu, masih juga tidak dapat merubuhkan musuhnya ia akan angkat kaki begitu mendapat kesempatan. Jurus ke-11 tampak sudah dimainkas habis, belum juga ada perubahan yang menguntungkan kepadanya, Maka dalam jurus ke-12, ia mendesak Oetetikeng, goloknya satu kali dikelebatkan demikian rupa hingga Oetetikeng harus lompat mundur untuk mengasih lewat bahaya, justru ini ada lowongan untuk Ho Tiong Jong melarikan diri ia tidak mensiasiakan ketika Badannya melesat keluar dari kalangan berkelahi dan mabur, hingga tiga musuhnya yang melihat kejadian itu telah dibikin melongot, tiba-tiba Song Buki tertawa tergelak-gelak. Aku bilang juga apa, katanya dengan bangga, orang bersemangat tikus begitu mana kuat lama bertanding, biarlah kasih kesempatan dia lari duluan sampai 10 tumbak baru kita mengejarnya, Siapa di antara kita yang dapat menangkapnya terlebih dahulu si pengecut itu? Hahaha, sementara itu Ho Tiong Jong terus lari. Setelah melewati beberapa pohon besar, pikirnya lebih baik ia menyembunyikan dirinya di belakang salah satu pohon, selagi ia celingukan memilih pohon yang dapat digunakan tempat sembunyinya, tiba-tiba mendengar siulan saling susah itulah ada siulan Song Buki dengan dua saudara OETT. Ho Tiong Jong kebingungan juga, ia tidak jadi sembunyi di pohon yang ia hampiri dan teruskan larinya ke lain pohon, di mana ia melihat samar-samar seperti ada yang menghadang, ia kira ada ikat pinggang merah yang segera melihat pada goloknya yang saat itu ia hendak ayunkan menyabet pada ikat pinggang itu yang dikiranya ada manusia. Bukan main Ho Tiong Jong kaget, kiranya itu ada ikat pinggangnya lilosat lea yang segera terdengar suaranya di atas pohon berkata, Hei, hayo kau lekas-lekas naik pohon, aku yang nanti menyesatkan mereka. Berbareng dengan naiknya Ho Tiong Jong, ia juga sudah lompat turun dan menyelinap di balik sebuah pohon, Tidak lama, Sung Buki dengan dua saudaranya telah datang, ia melontarkan dua cabang pohon kepadanya, hingga Sung Buki jadi kaget, dengan angin telapak tangannya ia menangkis dua cabang pohon itu hingga jatuh ke tanah, kemudian ia teriaki dua saudaranya untuk menguber lebih lanjut. Ia sudah lari jauh, disusul terus oleh mereka sebab mengiranya ia ada Ho Tiong Jong suaranya siulan nyaring saling susul perlahan-lahan telah hilang sendirinya, menyatakan bahwa mereka sudah berada jauh dari Ho Tiong Jong. Dengan perlahan-lahan pemuda itu turun dari atas pohon. Ia menghela nafas, memikirkan kepandainya masih belum cukup sempurna untuk digunakan bertanding dengan lawan yang kuat. Ia menyesal kalau mengingat akan adanya yang tinggi hingga pada enam tahun yang lampau. Ia mensiasiakan kesempatan, tidak balik lagi ke rumahnya Hang Jie dan menerima pelajaran enam jurus lagi ilmu goloknya dari yayanya si Nona. Coba kalau ia sudah mainkan lengkap delapan belas jurus ilmu golok keramat, tentu ia sudah menjadi seorang jago yang memiliki ilmu golok tanpa tanding, Butek Sintu. Semua sudah berlalu, menyesal juga percuma saja. Setelah berpikir sejenak ia mengambil putusan ia pikir, ia telah membawa tiga muridnya KH utok lari ke lurusan barat, maka sebaiknya ia mengambil jurusan ke timur supaya tidak berjumpa pula dengan mereka. Tapi kemana ia harus pergi? Malam itu telah berubah gelap keadaan sunyi mulai terasa lagi olehnya. Sambil berjalan pelahan ia segera ia memikirkan nasibnya di kemudian hari, dan sekarang kemana ia harus pergi? Tanpa merasa ia berjalan sudah melewati puluhan li, haripun, tampak sudah mulai terang, tidak jauh dari ia berjalan tampak ada sebuah kelenteng, kuil, ia cepatkan tindakannya menuju ke sana untuk mengasoh beberapa saat lamanya. Pada pagi hari udara tampak terang terdengar di luar kelenteng ada lewat beberapa orang yang menunggang kuda menuju ke satu jurusan. Ho Tiong Jong ketarik hatinya, diam-diam ia telah mengikuti jejak mereka. Kira-kira berjalan setengah li dari kelenteng. Ho Tiong Jong nampak sebuah benteng yang kokoh kuat, di atasnya terpentang dua bendera tiga segi. Satu dengan latar putih tulisan merah ada tersulam kuda terbang. Satunya lagi latar merah tulisan putih ada berbunyi. Mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat. Ho Tiong Jong menghampiri dan memeriksa keadaan benteng yang besar dan tinggi itu. Di depan benteng ada lapangan yang hias, pintu benteng terdapat di sebelah depan dan belakang. Bagian belakangnya tampak bangunannya ada lebih tinggi dan kekar. Dilihat bangunan itu ada demikian besarnya, maka di dalamnya tentu ada luas dan banyak rumah-rumah seperti suatu perkampungan saja. Pikirnya Ho Tiong Jong. Dengan dipancangnya bendera yang bertulisan mengadu kepandayan mengumpulkan sahabat, tentu pocu, kepala benteng, dari benteng besar itu hendak memilih mantu. Di pasangnya tulisan itu maksud yang sebenarnya tentu hendak memilih pemuda-pemuda, yang kiranya cocok bakal menjadi mantunya. Perutnya dirasakan lapar. Pikirnya ia tidak ada urusan apa-apa dan untuk terpilih menjadi mantunya pocu juga tidak mungkin, sebaiknya ia masuk ke dalam untuk melihat-lihat keadaan di situ. Untuk memuaskan pemandangan, sekalian menonton orang yang akan mengadu kepandayan. Saat itu tiba-tiba ia melihat ada dua orang muda berkuda berhenti di depan pintu masuk disambut oleh penjaganya dengan berseri hormat. Setelah menyerahkan kudanya kepada pelayan di situ, mereka merapih KN pakaiannya dan langsung masuk ke dalam. Ho Tiong Jong menghela nafas. Begitulah kalau orang ternama, kedatangannya disambut dengan muka berseri-seri dan dilayani demikian hormatnya, demikian ia berkata sendirian. Sebelumnya ia bertindak untuk turut juga masuk, tiba-tiba ia melihat ada dua ekor kuda lagi mendatangi dinaiki oleh satu pemuda dan satu wanita cantik. Ketika mereka pada turun dari kudanya di depan pintu benteng sejenak mengawasi ke atas pintu yang tertulis sengkepo titik pemuda itu. Berpinggang langsing, mukanya merah dan gagah, sayang agak mengkok badannya. Umurnya kira-kira 30 tahun. Yang perempuan parasnya cantik sekali perawakannya tidak ada celanya, umurnya ditaksir 20 tahun. Dengan paras bersenyum-senyum ia mengikuti yang lelaki jalan menghampiri pintu benteng, di mana mereka disambut oleh orang yang jaga di situ dengan kelakuan hormat. Kepada si penjaga anak muda bengkok itu perkenalkan namanya. Aku adalah murid dari OEY Sanpei bernama Hem Toaki dan ini ada sumoiku bernama Tiong Iei. Secara kebetulan lawat di kota Lok yang ini mendengar bahwa di sini ada berkumpul banyak orang gagah maka kami datang untuk bantu meramalkan sebagai penonton oleh sebab kesusu, maka semua antaran tidak keburu disediakan. Tanda petik. Mengetahui selapa yang datang penjaga benteng dengan kelakuan lebih hormat lagi telah menyilahkan tetamunya ia masuk ke dalam setelah dua ekor kudanya diserahkan kepada pelayan yang sudah ditugaskan untuk itu. Kembali Hotiong Jong menghela nafas. Pikirnya, kalau ia sebentar mau masuk apakah penjaga benteng akan menyambut padanya demikian hormatnya pula? Tentu tidak sebab ia ada berpakaian kumah dan tidak ternama. Habis, bagaimana? Apakah ia bisa masuk ke dalam benteng? Pengah ia berjalan mundar mandir sambil menggendong tangan telah dihampiri oleh seorang yang berbadan tegap yang sudah lama mengawasi kepadanya. Hei sahabat, kau di sini jalan mundar mandir ada urusan apa tegur orang itu? Hotiong Jong menatap wajah penegurnya sejenak. Oh, aku bernama Hotiong Jong sebagai seorang kengow di mana juga aku merdeka untuk jalan-jalan, untuk apa kau menegurku orang itu tampak berubah parasnya. Hotiong Jong ada satu nama yang barusan saja terkenal karena mengalahkan sepasang orang ganas. Sikapnya orang itu tiba-tiba berubah lunak. Oh, kau yang bernama Hotiong Jong, perkenalkan, nama ku Tam Hek dan orang telah memberi julukan padaku si ular kumbang. Hotiong Jong tertawa melihat sikap orang itu hormat padanya. Ia memang sedang mencari sahabat, maka kebetulan sekali ia dapat berkenalan dengan orang si Tam inilah sendiri tidak pernah dengar nama si ular kumbang, tapi sengaja ia mengumpak. Oh, nama saudara dengan julukan si ular kumbang telah lama aku kagumi, apa saudara juga ada penghuni dari benteng besar ini si ular kumbang girang mendengar namanya dikagumi. Sebaiknya saudara Hoturut masak ke dalam benteng, untuk menyaksikan keramaian, belajar kenal dengan banyak orang gagah yang sudah pada berkumpul, jawab si ular kumbang yang tidak menjawab langsung pertanyaannya si anak muda. Ya, memang ada maksudku demikian cuma dikhawatirkan yang menjaga pintu tidak memperkenankan aku masuk, jawab Hotiong Jong. Ah, mustahil. Mari aku antar saudara masuk. Si ular kumbang lantas jalan-jalan menghampiri penjaga pintu benteng diikuti oleh Hotiong Jong. Si ular kumbang bicara beberapa patah perkataan dengan penjaga pintu, ia ini lalu memanggil pelayan dan menyilahkan Hotiong Jong masuk. Pelayan antar Hotiong Jong ke sebuah rumah berloteng yang bertulisan tempat berkumpul tetamu. Di kanan kirinya, rumah berloteng itu ada dibangun rumah-rumah yang bagus-bagus. Mengikuti si pelayan Hotiong Jong masuk ke dalam sebuah kamar yang diperlengkapi komplit dan menarik hati. Di sinilah ada tempat tidur Hotiong Jong kata si pelayan, ketika hendak meninggalkan Hotiong Jong. Harap Hotiong Jong perhatikan tanda jam makan tetamu, yalah bunyi kentongan tiga kali. Tidak akan dipanggil sendiri-sendiri. Terima kasih, kata Hotiong Jong sambil langgukan kepalanya bersenyum. Hotiong Jong setelah berada sendirian dalam kamar, pikirannya terkenang pada masa lima tahun yang telah berselang, makan di rumahnya si orang tua engkongnya Hang Jie. Ia juga mendapat kamar seperti itu, yalah kamar yang untuk bersemedi. Tingkah lakunya dan romannya yang mungil menarik dari si darah cilik Hang Jie, yang sekarang entah bagaimana kecantikannya sebab sudah dewasa, saat itu telah terbayang di hadapan matanya Hotiong Jong. Ia diam-diam menghela nafas. Dalam kamar itu ia tidak tiduran, tiduran terus bersemedi sampai kemudian terdengar ada tiga kali suara kentongan. Perutnya sudah lama minta diisi, maka tidak heran kalau ia sudah tergesa-gesa meninggalkan kamarnya untuk pergi ke ruangan makan beberapa orang yang melihat dandanannya diam-diam pada bersenyum. La merasa asing setelah berada dalam ruangan makan, karena tidak ada seorangpun yang ia kenali. Untung ada orang yang memanggil padanya untuk diajak sama-sama duduk makan, ia tanpa sungkan-sungkan lagi. Sudah menghampiri dan ambil tempat duduknya. Satu meja untuk empat orang makan. Tiga kawannya semeja Hotiong Jong memperkenalkan namanya Kiyoyang, Hooyang dan Sukholyang, tiga orang yang Hotiong Jong ingat pernah dengar namanya ada dari kalangan penjahat yang ulung. Dalam tempo sebentar saja mereka sudah bikin Hotiong Jong tidak merasa asing lagi akan dirinya dan saban-saban menyalahkan ia mengambil makanannya tanpa malu-malu. Diam-diam Hotiong Jong menanya pada dirinya sendiri. Apakah mereka kenal dengan sepasang orang ganas? Tapi kemudian ia tidak pikirkan lagi tiga orang itu dari kalangan jahat atau baik, sebab buktinya menyenangkan padanya dalam makan minum itu. Mereka bersendagurau dengan jenaka sekali seperti juga terhadap kawan lama. Hotiong Jong merasa puas dapat kawan semeja dengan mereka ini. Setelah selesai makan, Hotiong Jong balik lagi ke kamarnya untuk tiduran menghilangkan mabuknya karena banyak menenggak arak. Tapi saat itu sedang panasnya, mana ia betah tinggal di dalam kamar ia tidak bisa tidur, lalu pergi keluar untuk mencari hawa adem. Baru saja ia berjalan di pintu luar, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Hatinya Hotiong Jong berdebaran ketika matanya berbentrokan dengan metesi nona yang jeli halus, mulutnya yang mungil menyungging senyuman memikat hati. Pikirnya, ia tentu ada nona dari sengkepo. Tidak baik ia berpandangan dengan seorang gadis yang belum dikenalnya, maka ia lalu tundukkan kepalanya. Sejenak ketika ia mengangkat kepalanya lagi si cantik sudah menghilang entah kemana. Ia terus berjalan keluar, di mana ia berjumpa dengan nona cing ee yang cantik didampingi oleh Suheng Yahem Toaki yang terkenal dengan julukannya Cek Bin Tian Ong, Raja Langit Muka Merah, yang sedang mengobrol dengan Song Buki dan dua saudara OETT. Sebenarnya Hotiong Jong mau pura-pura tidak melihat mereka, tapi Song Buki tiba-tiba menegur oh, sahabat Ho juga ada di sini. Betul seperti kata peribahasa, sebegitu lama manusia bernafas satu waktu dapat berjumpah lagi. Bagaimana dengan sahabat Ho setelah kita berpisahan? Berkata demikian manis untuk yang tidak tahu duduknya urusan, tapi pahit untuk Hotiong Jong yang menjadi pecundang dari tiga murid siluman KH Uto. Hotiong Jong tidak bisa menjawab, tetebakan muka untuk tertawa. Ya saudara Song. Tiba-tiba Him Toaki berkata pada Song Buki, Hei, dia siapa gurnya? Apakah suka jadi perantara untuk aku belajar kenal dengan? Oh, dia ada seorang yang tidak laku di semua kantor Piawakio. Banyak kali ia melamar pekerjaan jadi Piawakio selalu ditolak, sebelum Song Buki bicara habis. Hotiong Jong menyelak. Aku yang rendah bernama Hotiong Jong seorang tidak berguna. Sudah lama aku mengagumi nama Him Tai Hiap dan Sumoy Nona. Sudah, sudah, jangan mengumpak-ngumpak orang, memotong Him Toakiye. Menurut saudara Song di dekat sebuah gunung Hwi Chui yang banyak binatangnya itu bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke sana untuk berburu? Tanda tanya. Belum Hotiong Jong menjawab, Chong Iem menyeletuk. Hei, bukankah kau bernama Hotiong Jong yang menga? Hust, memotong suhengnya, sambil mengedipkan matanya pada Seng Sumoy hingga Nona Chong tak jadi meneruskan kata-katanya. Hotiong Jong hanya bersenyum. Mari, mari kita pergi, bagaimana, apa saudara Ho suka turut Him Toakiye berkata lagi pada Hotiong Jong. Aku mau turut, cuma-cuma aku tidak punya aku. Belum lampias kata-katanya ia dibikin heran dengan munculnya seorang pelayan menuntun seekor kuda bagus, komplik dengan golok baja kegemarannya. Ho Siang Kong kata si pelayan, Karen tentu kau ingin pesiar dengan naik kuda, maka majikanku sengaja telah mengirim kuda ini untukmu. Hotiong Jong kemekmek belum ia membuka mulutnya atau pelayan tadi sudah menghilang dari pandangannya. Bagus, bagus, kata Him Toaki sambil ketawa terbahak-bahak. Barusan saudara Homo bilang tidak punya kuda eh, mendadak muncul kuda sebagus ini, demikian mereka telah pergi berburu dengan masing-masing naik kuda. Sepanjang jalan Hotiong Jong masih memikirkan halnya kuda yang diberikan untuk ia pakai. Kudanya mungkin tidak mengherankan, sebab mungkin Tuan Ramah ada menaruh perhatian akan kepercayaannya Seng Tetamu. Akan tetapi itu golok juga bukannya golok sembarangan betul-betul ia tidak habis mengerti. Beran jauh naik kuda turun dan naik gunung sampai 10 li jauhnya. Sepanjang jalan Hotiong Jong selalu digocek dan mau dibikin celaka oleh musuhnya, akan tetapi selalu ia dapat menghindarkan dirinya. Si Luman Hutok dengan Oei Sanpei memang ada menaruh ganjalan, maka tiga muridnya juga anggap dua. Orang Suheng dan Sumoy yang berada di antara mereka itu ada musuh-musuhnya. Kiranya ganjalan bukan saja dibuktikan dengan kekuatan tenaga orang atau senjata, akan tetapi jaga dengan kera berkuda orang mau mengunjukkan keunggulannya. Jadi mereka telah berlompat-lompat naik dan turun gunung, untuk membuktikan siapa di antar mereka yang mahir mengendalikan binatang kaki empat itu. Nona Chong Ie mengenakan baju hijau dan kudanya berbulu kuning bagus. Ia mahir sekali menunggang kuda, ketambahan kudanya bagus maka ia kelihatannya yang paling hebat berlomba, di belakangnya ada Ho Tiong Jong yang terus mengintil. Bukannya tidak tahu di sepanjang jalan tiga musuhnya selalu main metu untuk menyelakakan dirinya, akan tetapi ia tidak berdaya akan menimpannya dengan kekuatan maka sebisa-bisa ia mencari akal untuk menghindari dirinya dari bahaya. Chong Ie yang melihat Ho Tiong Jong terus mengintil di belakang tidak dapat merendenginya ia berkuda, maka ia berhentikan kudanya menunggu. Setelah Ho Tiong Jong sampai meneruskan berkudanya berendeng. Engkoh Ho, tiba-tiba Chong Ie berkata, aku lihat kudamu baik dan larinya tentu hebat, tapi kenapa kau ketinggalan saja Ho Tiong Jong tidak menjawab, ia hanya bersenyum. Chong Ie ada putrinya Tlong Kogoan, ketua Oe Isanpei. Sedang him tonki apa murid kesayangannya Chong Kogoan, belakang hari yang menggantikan Chong Kogoan tentu him toaki sebagai Chiang Bun Jin, ketua partai. Sebagai putri tunggal, Chong Ie sangat dimenja oleh orang tuanya tidak heran kalau ia kolokan dan adatnya sangat congka. Melihat Ho Tiong Jong diam saja atas penanyaannya tadi, maka dengan sengaja ia sabet kudanya dan dikaburkan ia tidak kira Ho Tiong Jong masih bisa mengintil terus di belakangnya dalam jarak yang tertentu. Ketika hendak menaiki gunung Chong Ie berteriak, Engko Ho Hayo kita berlomba naik gunung, siapa yang sampai terlebih dahulu ke sana? Ho Tiong Jong tidak menjawab, hanya bedal kudanya menyusul si nona yang sudah larikan kudanya terlebih dahulu. Banyak selat-selat gunung yang berbahaya telah dilalui oleh mereka, hampir-hampir di antaranya masuk jurang Chong Ie ternyata tenaga dalamnya cukup mahir ya gunakan itu untuk imbangan sehingga kudanya tidak sampai jatuh ke dalam jurang. Ketika sampai di satu tempat, Chong Ie menanya pada Ho Tiong Jong. Engko Ho, apakah kau berani untuk naik terus? Ho Tiong Jong sebenarnya sudah tidak mau meneruskan naik gunung, karena semakin lama jalanan sudah jadi semakin sempit saja, tapi karena ia merasa malu kalau mesti menyebutkan tidak berani, maka ia berkata, Nona Tiong, baik aku iringi kehendakmu jikalau kau masih ada minat untuk naik terus. Chong Ie bersenyum manis, matanya mengerling galak, hingga Ho Tiong Jong tidak berani menatapnya wajah yang cantik itu lama-lama. Si nona lalu ke perak kudanya lagi untuk naik terus. Betul-betul putri ketua OEY San Pei ini tidak mengenal takut ia jalankan kudanya sampai di tempat yang tidak dapat dilalui oleh dua ekor kuda berendeng diteruskan ke selat di mana seng kuda tak dapat memutarkan badannya lagi. Sampai di tempai itu barulah si nona geleng-geleng kepala. Dengan Ho Tiong Jong ia mencari akal bagaimana baiknya untuk membalikan tunggangannya masing-masing supaya bisa kembali. Nona Chong, kalau tadi kau tidak nekat, sekarang kita tak akan menemui kesukaran ini, terdengar si pemuda seperti yang menyesali kawannya. Engkoh, kalau tadi kau menampik ajakanku tentu kita tidak akan menemui kesukaran ini, si nona membalas menyesali, Ho Tiong Jong tidak berdaya dikik balik oleh Chong Ie. Melihat anak muda itu membisu si nona berkata lagi, Engkoh, kau tidak seharusnya menyesali aku sebab kalau kau tidak mau tentu juga aku tidak akan datang di sini sendirian sekarang ibarat beras menjadi bubur mau apa lagi? Selainnya kita mencari daya bagaimana kita akali supaya kuda kita bisa berbalik badannya, bukan Ho Tiong Jong tertawa murung mendengar alasannya si nona. Mereka bercakap-cakap sambil duduk di atasnya batu besar. Ho Tiong Jong lantas gerakan badannya turun ke bawah mencari tali, tapi barang yang dicarinya tidak diketemukan terpaksa ia naik lagi dengan perasaan agak bingung menghadapi kesulitan di atas selat gunung yang sunyi itu. Kau turun ke bawah mau apa tanya si nona ketika melihat Ho Tiong Jong sudah naik kembali. Aku mencari tali, tai untuk apa? Mengikat leher kuda untuk ditarik ke atas supaya badannya bisa berbalik. Chong Ie bersenyum. Kemudian ia mengeluarkan selendang panjang yang menyiarkan bau harum menusuk hidung. Inilah, kau boleh pakai, kata si nona sambil menyerahkan selendangnya. Ho Tiong Jong menyambuti sambil tertawa nyengir. Bau harum selendang itu membuat semangatnya Ho Tiong Jong terbangun, ia kerjakan akalnya dengan bantuannya Chong Ie, benar saja ia berhasil memutar badannya kuda mereka menghadap balik ke ketempat asalnya. Makan tempo juga pekerjaan itu, tapi berhasil setelah dikerjakan dengan tidak mengenal sulit karena sebelum mereka melakukan pekerjaannya itu sambil pasang ngomong dalam soal-soal yang menarik dan mengembirakan hati.